Assalamualaikum sobat tambang, jumpa lagi di Dark Channel, channel khusus untuk pembelajaran alat berat. Sobat tambang, salah satu tipe doser caterpillar yang umum digunakan adalah doser D6R seris 3. Pada doser D6R seris 3 sudah menggunakan enjin C9 dengan aset teknologi. Enjin C9 menggunakan enjin inline 6 silinder dengan kapasitas 8,8 liter. Pada video ini akan dibahas salah satu sistem pada enjin C9 yaitu sistem pendinginan atau cooling system. Oke, sekarang kita belajari cooling system pada doser D6R seris 3. Seperti terlihat pada gambar tersebut, secara umum cooling system pada doser D6R seris 3 mirip dengan cooling system tipe konvensional. Walaupun masih ada sedikit perbedaannya. Perbedaan cooling system pada doser D6R seris 3 dengan cooling system tipe konvensional adalah pada bagian radiator. Radiator yang digunakan pada D6R seris 3 menggunakan jenis amox radiator core. Dalam satu radiator grup doser D6R seris 3 terdiri dari 6 buah radiator core. Jika pada radiator konvensional, aliran coolant mengalir dari bagian atas radiator menuju ke bagian bawah radiator. Pada radiator jenis amox, coolant mengalir di dalam radiator core sebanyak 2 kali. Coolant yang sudah menyerap panas dari enjin masuk ke dalam radiator core melalui bagian bawah kanan radiator, kemudian mengalir ke atas untuk proses pendinginan yang pertama kali melalui bagian depan radiator core. Kemudian coolant didinginkan yang kedua kali pada saat turun ke bawah melalui bagian belakang radiator core. Kemudian ke water jacket pump dan diteruskan ke engine oil cooler, powertrain oil cooler, cabin heater jika doser tersebut dilengkapi dengan cabin heater, kemudian ke engine block, cylinder head, dan ke thermostat housing. Kemudian diteruskan lagi ke radiator atau kembali ke water jacket pump melalui bypass tube tergantung dari temperatur coolant. Jika thermostat terbuka, coolant yang sudah menyerap panas akan masuk ke dalam radiator melalui bagian bawah radiator untuk didinginkan, sedangkan ketika thermostat masih dalam keadaan tertutup, coolant akan dialirkan melalui bypass tube langsung menuju ke water jacket pump. Thermostat mulai membuka pada suhu 81-84 derajat celcius dan akan membuka maksimal pada suhu 94 derajat celcius. Perbedaan lainnya pada cooling system D6R series 3 adalah jika doser tersebut menggunakan demand fan control. Apakah demand fan control itu? Dan apakah bedanya dengan cooling system tipe konvensional? Pada cooling system tipe konvensional, radiator fan diputar langsung oleh engine melalui fan belt, sehingga kecepatan putaran radiator fan tergantung dari RPM engine. Sedangkan pada demand fan control, walaupun radiator fan diputar oleh engine melalui fan belt, tetapi kecepatan putarannya tidak tergantung dari RPM engine, tetapi tergantung dari temperatur engine. Jika temperatur engine masih rendah, kecepatan putaran radiator fan akan terendah. Sedangkan ketika temperatur engine sudah semakin tinggi, atau sudah mencapai temperatur kerja, kecepatan radiator fan akan meningkat. Pada demand fan control, radiator fan tetap diputar oleh fan belt melalui pulley yang terhubung ke engine. Akan tetapi di dalam pulley demand fan control dilengkapi dengan clutch. Ketika clutch engage oleh oil pressure, akan menyebabkan putaran radiator fan akan semakin cepat. Dan ketika oil pressure untuk menekan clutch semakin turun, maka kecepatan radiator fan akan semakin turun. Engine HM bertugas mengatur kecepatan putaran radiator fan dengan cara mengatur besar kecilnya pressure oli yang digunakan untuk meng-engage-kan fan clutch. HM engine memantau temperatur coolant engine dan temperatur air intake melalui coolant temperatur sensor dan air intake temperatur sensor untuk menentukan kecepatan putaran radiator fan. Sedangkan fan speed sensor memberikan feedback ke engine HM berapa kecepatan putaran radiator fan pada saat itu. Informasi yang dikirimkan oleh coolant temperatur sensor, air intake temperatur sensor, dan fan speed sensor digunakan oleh engine HM untuk menentukan berapa besar arus listrik yang akan dikirimkan oleh engine HM ke fan control selonit. Semakin besar arus listrik yang dikirimkan ke fan control selonit, membuat oil pressure yang menuju ke fan clutch menjadi semakin terendah, sehingga kecepatan putaran fan akan semakin lambat. Dan semakin kecil arus listrik yang dikirimkan ke fan control selonit, maka oil pressure yang menuju ke fan clutch semakin besar, sehingga kecepatan putaran radiator fan akan semakin tinggi. Fan control selonit valve terpasang pada fan control valve manifold. Seperti kita lihat, pada fan control valve manifold terdapat host untuk mengalirkan suplai oli engine yang akan menuju ke fan control selonit valve. Oil tube bagian bawah digunakan untuk mengalirkan oli untuk pelumasan pada fan clutch. Sedangkan oil tube bagian atas digunakan untuk mengalirkan oli dari fan control selonit valve yang akan menuju ke fan clutch. Oli yang return akan melewati host yang ada di sebelah kanan fan control valve manifold. Fan control selonit valve bekerja ketika mendapat arus listrik dari engine HM. Ketika engine HM mengirimkan maksimum arus listrik sebesar 1,8 ampere ke fan control selonit valve, maka aliran oli engine yang akan digunakan untuk meng-engagekan fan clutch akan di-block oleh fan control selonit valve, dan oli yang ada di dalam fan clutch akan rilis menuju ke oil pan. Apabila diukur, nilai pressure pada saat maksimum arus listrik dikirimkan ke fan control selonit valve adalah 2 PSI. Selain itu, oli dari engine akan digunakan untuk melumasi fan clutch. Karena pressure oli yang akan meng-engagekan fan clutch di-block oleh fan control selonit valve, akibatnya fan clutch menjadi disengage, dan kecepatan putaran radiator fan akan turun. Ketika engine HM membaca peningkatan temperatur engine coolant dan temperatur air intake, engine HM akan mengurangi jumlah arus listrik yang menuju ke fan control selonit. Ketika arus listrik yang menuju ke fan control selonit semakin kecil, akan mengakibatkan suplai oli engine yang akan menuju ke fan clutch semakin dibuka, sehingga tekanan oli yang akan meng-engagekan fan clutch semakin tinggi. Semakin kecil jumlah arus listrik yang masuk ke dalam fan control selonit valve, maka akan semakin tinggi tekanan oli yang akan meng-engagekan clutch, sehingga kecepatan putaran radiator fan akan semakin tinggi. Nilai minimum arus listrik yang menuju ke fan control selonit valve adalah 0,2 ampere, dan akan menghasilkan maksimum pressure untuk meng-engagekan clutch sebesar 60 psi. Pressure tape pada fan control valve manifold dapat digunakan untuk mengukur nilai pressure oli yang digunakan untuk meng-engagekan clutch. Sedangkan nilai arus listrik yang menuju ke fan control selonit dapat dipantau menggunakan electronic technician. Jadi bisa disimpulkan, untuk mendapatkan maksimum fan speed, maka dikirimkan minimum arus listrik ke fan control selonit valve, nilainya sebesar 0,2 ampere. Dan sedangkan untuk mendapatkan minimum fan speed, maka dikirimkan maksimum arus listrik ke fan control selonit valve, nilainya sebesar 1,8 ampere. Oke sobat tambang, itulah sedikit informasi tentang cooling system pada doser Caterpillar D6R seris 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.